Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Baritokwala memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Sungai Seluang Pasar Rabu Siang. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban korban. Ringankan beban korban kebakaran di Sungai Seluang Pasar Baritokwala. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, Rabu Siang serahkan bantuan kepada korban kebakaran atas nama Darmawi, tepat di depan rumahnya yang ludes terbakar. Bantuan berupa matras, terpal, kasur, sembako, femalikit, dan sejumlah sembako ini diberikan sebagai bentuk kepedulian pihak BPBD Batola terhadap korban atas musibah yang terjadi. Bantuan selanjutnya yang ada itu bantuan berupa uang dari belanja tidak terbuka, cuma itu menunggu BAP kepolisian, karena nilai bantuan itu berdasarkan dari BAP kepolisian berupa uang. Harapannya mudah-mudahan dengan bantuan yang ada ini bisa meringankan beban dari yang terkena dampak musibah. Mendapat bantuan ini, Darmawi korban kebakaran merasa bersyukur dan mengucap terima kasih kepada pihak terkait dan pemerintah daerah. Kebakaran yang menghanguskan satu rumah milik Darmawi di desa Seluang Pasar ini terjadi pada selasa malam tepat pukul 00.00 waktu setempat. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun untuk dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamiz, INews melaporkan.